Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bagaimana saya mempunyai bantuan kacang kuning di tumpang sari? Bagaimana saya mempunyai bantuan kacang kuning di tumpang sari? Bagaimana saya mempunyai bantuan kacang kuning di tumpang sari? Bagaimana saya mempunyai bantuan kacang kuning di tumpang sari? Bagaimana saya mempunyai bantuan kacang kuning di tumpang sari? Tapi seluruh orang Indonesia terutama Aceh khususnya Itu semua mengkonsumsi kunyit Walaupun sedikit Kalau kunyit kita produksi Sebenarnya 1 bulan 3 kali Volumenya kita Kalau kunyit mentah Karena kunyit itu 1 banding 7 7 kilo kunyit basah 1 kilo kunyit bubuk Jadi kalau misalnya 1 ton itu Mengeluarkan kunyit lebih kurang 150 Itu lebih kurang 150 kilo Jadi volumenya Lebih kurang 1 bulan 10 ton kunyit basah Kita berencana semua Yang kita produk ini bubuk semua Jadi kita buat bubuk semua Kebetulan kita di awal Cuma kunyit sama induk kunyit Seiring permintaan pasar Kita juga membuat produk Seperti bubuk serai Bubuk jahe Terus bubuk daun kari Kalau untuk kunyit kita ada 3 varian Termasuk kunyit biasa Untuk masak dan kosmetik Yang kedua induk kunyit Memang untuk kata orang-orang luas itu Memang obat lambung itu Cuma kita tidak mengatakan itu obat Tapi kebanyakan orang minum Itu untuk lambung Serai, cabai Dan yang lain-lain itu Kalau ada order Baru kita produksi Tapi kalau kunyit Sudah continue kita produksi Kita ini murni Kita tidak ada campuran Apapun ke dalam kunyit Sehingga kita jual dengan harga 50 ribu Memang terjangkau Tapi kalau induk kunyit itu Sampai 120 ribu per kilo Terus kita juga ada varian Kopi kunyit Kopi kunyit Kalau menurut orang juga Dan kita sudah beberapa orang Kita melihat Manfaat itu yang sangat luar biasa Sehingga kita produksi Kopi kunyit Terima kasih telah menonton Kalau kopi kunyit Kalau kopi kunyit kita jual 100 gram itu 35 ribu Serai, daun kari Terus lengkuas Bubuk lengkuas itu Kita jual 80 ribu per kilo Pemasaran ini kita Lokal dan nasional Belum tersebar seluruh Indonesia Mungkin ada beberapa Yang jelas Kita sudah ke Medan juga Ke Pulau Jawa Ada beberapa tempat Yang kita sudah pernah mengirim Cuman Saya terus terang Saja saya sampaikan Ini mungkin saya juga Terkendala dengan promosi yang kurang Sehingga di saat Sebenarnya di saat COVID ini Kunyit Luar biasa permintaan Tapi saya di situ agak menurun Mungkin karena promosi yang kurang Kalau untuk omset Mungkin belum terlalu besar Karena kita juga promosi Agak kurang sedikit Insya Allah Saya mampu membiayai keluarga saya Saya punya anak tiga Terus istri satu Dan insya Allah saya memang Kerjanya memang di sini Otomatis tidak ada kerja Kerja sampingan lain Selain saya kerja di kunyit Kalau tantangan Memang sebuah bisnis Tetap ada tantangan Cuman Kita mungkin harus mengakui juga Harus menyadari juga Kenapa produk lokal itu Kurang tertarik kepada Orang-orang luar Karena kalau kita bisa bilang Dengan bahasa Aceh Produk lokal ini Kita pajuh Lebih Kita kirim keluar Tidak cukup Itu sebenarnya yang terjadi Di UMKM Terutama di Aceh Yang kedua Kalau kita lihat Kita promosi juga kurang Yang ketiga Masalah kosnya Jadi kenapa orang bisa jual Dengan harga agak murah Karena mereka porsi banyak Sementara kita Masih cilet-cilet Saya punya orang-orang Yang baik hati Mengajak Bagaimana Alam Tuba ini Agar berubah Dari hal-hal Yang tidak baik Ke hal yang Maksudnya Lebih baik Cuma Itu semua Butuh proses Jadi di awal Kita kedatangan Tim inspirasi Anak negeri Yang disingkat dengan Ian Yang didatang langsung Dari Jakarta Dan disini Kebetulan Ibu dokter Natalina Kristanto Yang dulu Mantan kepala Pukesmas disini Jadi beliau Memberi motivasi Ke saya Bagaimana Untuk merubah Wajah Alam Tuba ini Sebenarnya Meskipun itu Tahap demi tahap Saya yakin Kalau misalnya Ada Beberapa UMKM Yang bisa kita tampilkan Sampai ke Nasional Insyaallah Alam Tuba ini Tidak dikenal lagi Dengan hal-hal Yang negatif Terutama Saya berpesan Untuk anak-anak muda Yang ada di Kemukiman Alam Tuba Karena kenapa Saya ambil Alam Tuba ini Kami Masih awam sekali Jadi kalau bisa Itu para-para Pemuda itu Bangkit Dan membuat Inovasi-inovasi Yang bagus Sehingga Alam Tuba ini Dikenal Betul-betul Dikenal Daerah yang menghasilkan Hasil pertanian Yang bisa Kita bawa Nama Alam Tuba itu sendiri Dan tanpa Berurusan dengan hukum Itu yang Yang lebih penting Mereka juga Kepingin Alam Tuba ini Terbebas dari Narkoba Sekian sharing kita hari ini Semoga bermanfaat Kalau ada masukan Silahkan tulis saja di komen Mohon maaf jika ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!